Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada Senang sekali saya Rizki Nurul Ilmi Kembali hadir miapa Anda dalam program catatan akhir pekan TV-mu Yang seperti biasa kita setiap pekannya menghadirkan informasi dinamika keumatan dan kebangsaan tentunya Dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah Bersama ayah Anda kita Prof. Dr. Dadang Kahmat MSI Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema Mempersiapkan diri menyambut Idul Fitri 1443 Hijri Dan kita sama-sama merasakan Tidak terasa nih Bahwa sebentar lagi kita akan Merayakan kembali Hari Raya Idul Fitri Kemenangan melawan hawa nafsu Selama sebulan penuh dengan berpuasa Akan dirayakan di Hari Raya yang fitri ini Dan umat muslim juga wajib Menyiapkan hati dan diri Untuk menyambut hari kemenangan Dan seperti apa Bagaimana kita harus menyiapkannya Kita langsung saja Sapa ayah Anda kita Untuk membahasnya lebih lanjut lagi Mengenai bagaimana kita mempersiapkan diri Untuk menyambut Bulan Idul Fitri 1443 Hijri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Prof untuk hari ini Alhamdulillah insyaallah Dalam keadaan baik Sehat walafiat Insyaallah alhamdulillah Prof kita juga sudah Memasuki di penghujung Akhir bulan Ramadan ya Prof ya Apa yang seharusnya kita lakukan Prof Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Memasuki awal Idul Fitri 1443 Hijri ya Prof Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Sudah tidak terasa ya Bulan Ramadan sudah makin Mendekati akhir Dalam hal seperti ini Para sahabat sering bersedih Dalam Mengarungi akhir bulan Ramadan Karena mereka akan berpisah Dengan bulan penubrakah Mereka berpisah Dengan bulan yang semangat Ibadahnya tinggi Dan mereka akan berpisah Dengan satu bulan Yang mereka katakan Sebagai bulan tarbiah Dalam kehidupan Oleh karena itu Mereka para sahabat itu Selalu berdoa Bahwa Ini mudah-mudahan bukan Ibadah Ramadan Yang terakhir Mereka selalu berharap Ramadan yang akan datang Bisa berjumpa lagi Karena mereka itu Memaksimalkan Peribadahan di bulan Ramadan Sangat luar biasa Jadi betul-betul Mereka lakukan Apalagi di Saat-saat terakhir Di saat-saat terakhir ini Mereka Lebih menyempurnakan Lagi ibadah-ibadah Yang lain Seperti Kiamulailnya Terus juga Kiratul Qur'annya Sodakahnya Dan lain-lain sebagainya Lebih ditingkatkan Lagi frekuensi Dan kualitas Oleh karena itu Mungkin untuk bagi kita Persiapannya Persiapan-persiapan Biasa saja Jangan menjadi Sesuatu beban Kita hadapi Ramadan atau Ibu Fitri ini Dengan keadaan Yang wajar Semampu kita Jadi Besok itu Kita persiapan Untuk jakat fitrah Yang mampu Yang tidak mampu Ya tidak usah Yang mampu Yang punya Kelebihan makanan Untuk Selama Selama Hari Raya Ya Mengeluarkan Jakat fitrah Dua setengah Kilogram Dibagikan Ke paket Meskin per orang Yang kedua Kita juga Mempersiapkan Segala sesuatu Termasuk Mungkin Memohon ampun Pada Allah Kesempatan terbaik Karena ada Hadis Nabi Barang siap yang berpuasa Di bulan Ramadan Karena iman Dan mengharapkan Dan iman Serta sesuai dengan Apa yang Tuntun Kalian Nabi Diampuni Segala dosa-dosa Yang telah lalu Jadi ini Mungkin kita Lebih Mendalami lagi Kontemplasi lagi Hati kita Lebih terkuat lagi Dan yang Seterusnya Mungkin kita Persiapan-persiapan Dalam hal Kewajiban-kewajiban Kita Dan kita Akan datang Kelapangan Untuk Ibadah Sholat ed Dan Sholat ed Kita bagi Daerah-daerah Yang Kebetulan Sudah hijau Tingkat Penularannya rendah Ya kita Selenggarakan Yang Rame Dalam arti Banyak orang Di satu Lapangan yang besar Tetapi tetap Pakai protokol Kesehatan Terutama Masker Dan juga Jarak Tidak terlalu rapat Lalu Dengarkan Hutbah yang baik Setelah itu Ke Rumah Mas Ada pun Tradisi-tradisi lain Itu adalah Tradisi-tradisi lokal Seperti Mudik Silaturahmi Tradisi-tradisi lokal Yang Kebiasaan-kebiasaan Tapi itu bagus Al-Ma'ruf Bagus Untuk kita laksanakan Tidak apa Tetapi Sekali lagi Jangan memaksakan Jangankan Hal-hal yang Seperti adat Begitu Kewajiban saya Jangan memaksakan Manis Toto'a Siapa yang dapat Siapa yang mampu Jadi Jangan Orang yang tidak Mampu sholat berdiri Ya baik duduk Orang yang tidak Mampu sholat duduk Ya baik berbaring Nah itu kan Tawaran-tawaran Atas Sesuai dengan Kemampuan Termasuk juga Dalam baran Jangan sampai Kita Mengada-ngada Makanan yang Menurutnya Tidak mampu Sebetulnya kita beli Kita beli Pakaian harus baru Dan itu Menurut saya Tidak diajarkan Justru Kita ini Diajarkan oleh Allah itu Imsak Menahan diri Mengendalikan diri Ya nanti mungkin Setelah selesai Saum ini Kita mampu Mengendalikan diri kita Karena Ini penting Dalam agama itu Inti keberagama itu Mengendalikan diri Jadi kalau Orang yang Tidak bisa Mengendalikan diri Itu kan Apa ya Mengikuti Hawa nafsu Ajakan-ajakan Setelah Tapi bagi orang-orang Yang bisa Mengendalikan diri Hidupnya Dia tahu Mana yang baik Dan yang yang buruk Itu mungkin Yang dapat Sampaikan Episode pertama Terima kasih Baik Prof Jadi Dalam Mengendalikan diri pun Tidak hanya Khusus di bulan Ramadan saja Begitu ya Prof Tentunya juga Di bulan-bulan lain Khususnya Tadi Menjelang Idul Fitri 1443 Hijri Prof kita akan Lanjutkan di segmen Berikutnya Tetaplah bersama kami Di catatan Akhir Pekan TV Terima kasih